Oke, kita akan bahas skenario blok ginjal ini dengan keluhan pasien yang memiliki urin buang air kecilnya merah, ada nyari pinggang dan demam ini nama anaknya Budi, ini identitas pasien usia 4 tahun dibawa ibunya ke poliklinik jadi pasien mengeluh ada urin kemerahan sejak 3 hari yang lalu keluhan tambahannya ada nyari pinggang, punggung belakang dan juga demam ini riwayat perjalanan penyakit pasien, RPP jadi pasien 6 hari yang lalu itu demam, tapi karakteristiknya dijabarkan tidak terlalu tinggi, tidak ada ispa, batuk pilak nyeri di telinga dan tenggorokan juga tidak ada, dan tidak mual maupun muntah sudah diberi obat penurunan panas, namun tidak ada perubahan sampai dengan 3 hari yang lalu ini tiba-tiba ada urin berwarna kemerahan dan juga nyeri pinggang riwayat pengobatan, ya tidak efektif jadi tidak turun panas, tidak ada perubahan kemungkinan paracetamol, ya, drugnya ini nah, untuk iwayat persalinan dia maupun imunisasi dan pertumbuh kembang ini dianggap masih normal jadi keleinan kongenital dapat kita singkirkan lalu pemeriksaan fisik ini dari kesadaran komposmentis nah, kalau untuk kasus anak ini yang khas, ya jadi kita perlu antropometri beratnya kita plotting menurut grafik WHO sebenarnya ini ada di bab tumbuh kembang anak nah, kalau kita lihat kabel indikasinya, karena kita ini blok urogenital jadi ini good to know perlu kita interpretasi dan kasusnya normal, ya sebenarnya ada juga pakai kalkulator di link ini tapi ini underweight ini sebenarnya bertentangan dengan kurva jadi lebih baik pastikan lewat kurva saja dengan cara cepat seperti ini mungkin ini kalau standar untuk dewasa masih benar, ya karena dewasa itu 18-24 IMT yang normal nah, vital sign memang dari suhu ini tinggi 38 derajat celcius nah, hati-hati kalau untuk interpretasi nadi maupun laju nafas ini kita pakai yang standar usia, ya jangan disamakan dengan dewasa nah, kalau tensi kita harus plotting dulu pakai CDC nah, plotting tidak bisa seperti kalau dewasa langsung tinggi di atas 120, misalnya nah, kita plotting dulu nih tinggi pasien berapa ke kurva lalu dapat nih percentilnya nih misalnya kan berat badan pasien tadi nah, di 75 ya jadilah dapat percentil 75 kita lihat tensi tadi pasien itu 90 nah, tensinya 90 di percentil 75 usia 4 nah, ini masih di percentil 50 jadi masih normal karena kalau namanya hipertensi itu percentilnya 90 ke atas, ya hati-hati angka dan besarannya harus teliti dengan sampai terbalik antara besaran percentil dari plotting grafik dengan 90 mmHg nilai dari tekanan systolic nah, untuk pemeriksaan fisik ini dalam batas normal dari kepala, torak, abdomen namun ini ada nyari cva nyari ketok sudut antara costa tulang rusuk dan juga si tulang bakang nah lalu kalau di inguinal maupun ekstremitas ini masih normal nah untuk genitalia eksterna ada kelainan yaitu di preposium nah, katanya sempit dan ada sisa air kemih, ya nah, inilah kondisi di Vimosis contohnya jadi dia sulit ditarik, ya cannot bolt bolt back nah ini kurang lebih gambarannya jadi yang sempit tadi dia juga disertai merah kata pasien tadi ya berarti ada suatu peradangan, nih nah, hati-hati kalau Vimosis ini kalau tidak bisa ditariknya itu harus kalimatnya jelasnya dari pangkal awal memang sudah tidak bisa ditarik atau dia sudah pernah bisa ditarik namun tidak bisa dilepaskan lagi nah, kalau dia sudah pernah bisa ditarik sebelumnya tidak bisa lepas nah, inilah kemungkinan para Vimosis beda dengan Vimosis nah, ada apa nih di Prefusium yang merahnya itu tadi inilah namanya Balanopostitis kalau dia Balanitis itu di Glenvenis Postitis itu di Prefusium nah, kalau di soal ini Glenvenis kan memang belum ada data ya nah, jadi kita anggap masih bisa Postitis walaupun sebenarnya bisa berbarengan nah, kalau di Skrotum ini Ipremis nah, kemungkinan ada Orchitis jadi ada peradangan di Testis nah, inilah Swelling Pain Tenderness Erytheme dia ini kemungkinan ada penyebaran infeksi dari Hematogen dari pangkal Prefusium yang tadi kulupnya tadi ini naik ke dalam uretra lalu ke menuju Fast to Friend Mp2D Miss nah disinilah keibatnya merah ya kita bisa lihat dari sisi warna perbedaannya ini dan juga dari rasa nyeri sebenarnya nah, dan juga ditanya dilampirkan status Testis kanan dan kiri ini bisa terpalpasi untuk menegakkan diagnosis banding ya menyingkirkan diagnosis banding dari andesentus tesis atau cryptochismus takutnya pasien ini secara kongenital tidak turun kedua tesisnya nah sehingga lalu kita perlu menegakkan menambah deh kalau dari anonisis tadi kasusnya memang BAK kan BAK merah lalu nyeri pinggang nah ini ke sistem organ organital nah kita tapi belum jelas etiologinya apa dari itulah kita cek lab nah didapatkan leukocytosis 25.000 nah leukocytosis dari lab ini sebenarnya banyak perbandingannya dengan sebandingnya bisa akibat infeksi ataupun keganasan namun setelah dipertegas pemeriksaan urin pasien ini ada hematuri terus hematuri nah lalu untuk secara mikroskopiknya ini juga memang ada eritrosit 8-10 ya ningkat dari normal jadi setiap ada interpretasi lab jangan lupa kita lihat tambah normalnya leukocytinya ini karena ini tentu berbeda specimen urin dengan specimen darah cylinder nitrate urin nah inilah kemungkinan ada suatu proses infeksi saluran kemi dari bawah dari posisi prepusium genitalia externa naik ke ureter lalu ke buli bisa ke ureter dan akhirnya naik ke mangkok pielum dan nevron jadi akut pielonevritis inilah perjalanan kasus jadinya pangkalnya sebenarnya bisa dari gengguan perkembangan urogenital maksudnya gengguan perkembangan ini bisa saja pasien ini higiennya jelek jadi cebok atau istilahnya bersucinya itu dia tidak baik ya toilet hijiennya dari orang tua misalnya pakai faktor pampers atau kebiasaan sulit air jadi berkumpul akuman-kuman di prepusium nya tadi lalu lengket smegma nya tadi nah inilah bisa juga dari glennya itu lebih cepat naik membesar namun prepusium itu lambat tumbuh jadilah kondisi pimosis ini mengakibatkan tadi gejala pasien keluhannya kan di prepusium ada sisa urin sulit dibuka dan sempit nah jadi ini terjadi suatu stasis urin aliran air kemih yang tidak lancar dan bahkan dia bisa berkumpul mengakibatkan suatu peradangan badan hypositis jadilah merah manifestasi klinis di kasus tadi lalu bisa terjadi infeksi ascending naik seperti gambar di slide sebelumnya tadi ini naik ke atas dari bawah inilah ada dua kemungkinan kalau secara sistemik yang jadi keluhan tambahan pasien tadi respon imun di lab jadilah leukostosis 25.000 WBC tadi lalu kalau infeksi ascending mengakibatkan suatu peradangan pada scrotum orchitis terjadilah kemerahan warna kulit dari scrotum infeksi ascending juga akan menghasilkan kondisi pielonefritis jadi nefron yang menyaring darah menjadi urin terganggu radang jadilah bocor WBC mewarnai air kencing jadilah BAK merah dan ditegaskan dengan hasil urinalisis yang abnormal karena pielum ini lokasinya ada di pinggang ada dermatum dermatum saraf yang terangsang terjadilah nyeri dan kalau diketop positif CVA jadi hipotesis kasus pasien mengalami BA kamera nyeri pinggang demam karena pilonefritis akut yang disertai balanopositis dan orchitis jadi ini diagnosisnya tiga sebenarnya barulah kita jabarkan jala pasien tadi prepusium dan scrotum merah dibuktikan dengan pemeriksaan penunjang dari laboratorium urinalisis dan hematologi oke jika ada yang ingin diskusikan silahkan tulis di kolom chat video ini posting content ini jangan lupa like, share, and subscribe dan bahkan semoga saya semakin produktif untuk konten-konten edukatif yang dapat menjadi bahan belajar mahasiswa kedokteran maupun masyarakat awam sehingga kita mencapai kondisi Indonesia sehat salam kemenkiasa ya